Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ngaji, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-udillah wa ala alihi wa ashabihi wa mandabih ahla yawmila qiyam hama ba'du Kemenangan Taliban yang sekali lagi menguasai Afganistan yang dengan keinginan kuat Taliban ini ingin mendirikan negara Islam dan menerapkan syariat Islam Mungkin dari sini ada sebagian orang yang mengaitkan bahwa Taliban ini adalah panji hitam yang diisyaratkan atau yang pernah disebutkan oleh Rasulullah s.a.w yang mana panji hitam ini akan memberikan panjinya, tentara-tentara yang membawa panji itu akan memberikan panjinya panjinya, penderanya kepada Al-Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu kedatangannya Apakah benar Taliban ini adalah bendera hitam tersebut? Sebelum kita menjawabnya kita akan menampilkan beberapa hadis yang berkaitan dengan bendera hitam Salah satunya hadis yang diluatkan oleh Al-Hakim dan Ibn Majah Hadis ini menurut Imam Al-Hakim adalah hadis sahih dari Sohaban Nabi Sawban Bahwa Rasulullah s.a.w mengatakan Dalam hadis itu Kajian Nabi mengatakan akan muncul bendera-bendera hitam dari arah masyrik ujung timur kata Kajian Nabi Tentara-tentara yang membawa bendera hitam itu akan memerangi kalian dengan peperangan yang sangat luar biasa yang belum ada kaum yang berperang seperti itu Jika kalian melihatnya maka bayatlah walaupun dengan cara kalian berjalan ngesot di atas saju katanya karena itu adalah khalifatullah al-Mahdi Di sini Kajian Nabi tidak menjelaskan masrik itu wilayah mana maka dalam hadis lain yang dirawatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal Rasulullah s.a.w mengatakan Jika kalian melihat bendera hitam dari arah khurasan maka datangilah karena itu adalah khalifatullah khalifatullah dalam riwayat lain dikatakan al-Mahdi Namun dalam kitab Al-Isya'ah Li Asrati Sa'ah Syekh Muhammad bin Rasul Al-Berzanji mengatakan yang dimaksud bahwa itu adalah al-Mahdi artinya bendera-bendera itu akan diberikan kepada al-Mahdi akan menorong Imam Mahdi bukan bendera itu yang Imam Mahdi maka apa sekarang yang jadi pertanyaan kita kembali kepada pembahasan awal apakah benar Taliban ini adalah roya tusud atau panji hitam bendera hitam seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi kalau kita lihat Kajian Nabi mengatakan bahwa mereka datang dari al-Timur dalam hadis lain disebutkan Timur itu khurasan nah khurasan ini sekarang kita lihat saja apakah benar Afganistan ini masuk khurasan nah dalam salah satu kitab yaitu atlasul hadis sebagaimana dinukil oleh Gus Koyum bahwa khurasan sekarang itu mencakup tiga wilayah yang pertama adalah utara dan timur Iran nomor dua bagian utara dan barat Afganistan nomor tiga Turkmanistan apakah sekarang bisa dikatakan bahwa Taliban itu termasuk roya tusud wawdawu alam tapi kalau kita lihat dimana Taliban itu pertama kali muncul Taliban ini muncul didirikan oleh Mullah Muhammad Umar pada tahun 1994 1994 dan berasal dari wilayah timur dan selatan Afganistan timur dan selatan Afganistan bukan dari utara atau barat Afganistan nah dari situ bisa dikatakan bahwa Taliban ini bukanlah bendera hitam yang disinyalir oleh hadis Nabi Muhammad karena itu satu alasannya Taliban berasal dari wilayah apa namanya selatan timur dan selatan Afganistan sedangkan khurusan itu mencakup utara dan barat Afganistan alasan yang pertama yang dari situ kita bisa mengetahui bahwa Taliban itu bukanlah apa istilahnya bukanlah bendera hitam yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang tempatnya juga gak sama tempatnya tidak sama sedangkan kandil Nabi sudah menetapkan tempat yaitu khurusan khurusan tidak mencakup daerah yang dimana Taliban itu muncul pertama kali maka tidak bisa terus dikatakan oh berarti benar Taliban ini adalah bendera hitam yang dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa langsung diklaim demikian karena memang secara apa namanya apa ketika kita melihat hadis dan keterangan yang berkaitan dengan hadis tersebut tidak mengarah kepada kelompok tertentu siapa yang dimaksud dengan bendera hitam yang dijanjikan oleh kanjian Nabi yang nanti akan memberikan benderanya kepada Imam Al-Mahdi Al-Muntadur di Baitul-Makdis demikian semoga ini bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati